Pasca 19 warga dinyatakan positif, pengamanan di Banjar Surokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli diperketat. Tampak aparat kepolisian dan TNI melakukan patroli di wilayah tersebut. 276 personil polres Bangli dibantu Brimopolda Bali, TNI, dan Pecalang Desa melakukan pengamanan wilayah di setiap sudut desa. Penjagaan dan patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi warga keluar rumah dan keluar desa setempat saat masa isolasi desa. Jadi mulai hari ini sudah diberlakukan karantina atau isolasi di desa Abuan, sehingga untuk pembatasan dari aktivitas warga ini kita menutup atau ada pos-pos di tiga titik yaitu yang berpatasan dengan desa lain seperti di desa Manuk, desa Demulih, dan desa Apuan sendiri. Jadi dari satu desa ini terdiri dari tiga banjar, yaitu Banjar Surokadan, Banjar Abuan, dan Banjar Saleh yang sudah dilaksanakan karantina wilayah. Memang ada yang khusus di Banjar Surokadan ini, ada pemberlakuan khusus, sehingga warganya untuk karantinanya sampai dengan tidak boleh keluar dari rumah masing-masing. Karena memang dari segi statistik angka, untuk OTG yang positif, ini ada peningkatan di khususnya Banjar Surokadan. Penjagaan wilayah ini akan terus dilakukan selama 14 hari ke depan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di desa ini.